sorry semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita akan bahas sedikit mengenai zona waktu teman teman so apa sih itu zona waktu zona waktu adalah pembagian waktu di seluruh dunia teman teman jadi diantara beribu luasnya berkenua di dunia waktu ini dibagi atas 24 24 bagian jadi per 15 derajat dari jarak di dalam peta kalau di dalam globe itu ada perbedaan waktu selama 1 jam kita yang buat antara Jakarta terus sama Lombok ataupun Makassar itu punya beda waktu 1 jam Indonesia tersebut sendiri itu dibagi atas 3 zona waktu yaitu waktu Indonesia pembagian barat, waktu Indonesia pembagian timur waktu Indonesia pembagian tengah untuk fotokannya sendiri berada di Greenwich Main Time ataupun salah satu kota di London itu adalah zona waktu GMT 0 sedangkan untuk waktu Indonesia pembagian barat menggunakan GMT plus 7 GMT plus 8 digunakan oleh waktu Indonesia pembagian tengah dan GMT plus 9 digunakan oleh bagian timur nah konsepnya seperti ini misalkan di Jakarta orang lagi sholat subuh dan di Papua ataupun di Lombok orang itu sudah selesai sholat subuh karena bumi ini dikonsepkan berbentuk bulat dan itu memang hakikinya bulat ya dan akhirnya terjadi perbedaan waktu yang mengakibatkan yang tadi GMT Grandwich Main Time sebagai standarisasi baku bahwa waktu kita ternyata bisa berbeda ya itu mungkin yang disebut sebagai perpisahan antara ruang dan waktu sekian dari gue Salman and see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh